Ada cerita kisah menarik yang ingin bisa diceritakan ya Pak kira-kira Soal mungkin Soekarno dengan koleksi seninya, mungkin begitu Pak ada hobi-hobi Soekarno gitu Yang menarik bagi saya itu selain dari Bung Karno itu memang mungkin kepala negara yang punya lukisan paling banyak ya di dunia gitu Ada ribuan lukisan Soekarno ada dan sekarang tersimpan di berbagai istana ya di Jakarta, di Bogor, di Cipanas, di Tampak Siring Nah itu koleksi Bung Karno, koleksi yang bukan main-main ya Karena Bung Karno sendiri itu punya kurator gitu yang akan merawat, yang memilihkan lukisan itu Jadi ini dilakukan secara serius Tapi bagi saya yang juga menarik juga adalah bahwa Bung Karno itu sangat memperhatikan kota gitu Beliau adalah seorang teknik sipil atau arsitek ya Jadi beliau betul-betul memperhatikan rancang bangun kota ini Dan kota ini makanya yang bagi saya ketika pada tahun 60-an gitu Bung Karno ingin menyelenggarakan apa namanya Asian Games Asian Games ini kesempatan Kesempatan untuk menggelorakan semangat bangsa, mengembangkan olahraga Tapi juga mendatangkan orang asing ke Indonesia gitu Nah Bung Karno ketika itu berpikir perlunya di kota ini ada patung selamat datang Maka ada patung selamat datang di Bunda Ranhai itu adalah patung yang dibuat tahun 62 Patung yang pembuatnya itu Edi Sunarso dari Jogja Nah Edi Sunarso ini sebetulnya tidak ahli dalam membuat patung terunggu ya Tapi dia ditantang oleh Bung Karno Kalau tidak saya minta kepada orang asing untuk membuat patung ini Maka Edi Sunarso kemudian dengan teknisi dari PJKA di Tunggok di Jogja itu Bung Karno berusaha membuat perunggu ya yang bisa dijadikan patung gitu Dan kemudian Bung Karno sangat serius ketika patung itu sedang dibuat Bung Karno datang ke Jalan Kaliurang ke studio Edi Sunarso ini Untuk melihat perkembangannya dan Bung Karno memperagakan patung selamat datangnya seperti ini gerakannya gitu Gayanya dan terlihat betul bahwa Bung Karno betul-betul patung selamat datang ini merupakan ya Apa namanya itu patung yang melambangkan Indonesia ini mengucapkan selamat kepada para atlet yang akan datang dari bandara Jadi patung selamat datang itu arahnya ke Kemayoran ke Bandara Kemayoran Jadi selamat datang kepada atlet orang asing yang akan berlaga di Indonesia Itu memperlihatkan keramahan Indonesia gitu Nah bersamaan dengan itu dibangun juga dalam rangka Asian Gini itu hotel, perlu hotel, hotel Indonesia Ada hotel warta untuk wartawan Dan kemudian juga ada gedung sarinah Gedung sarinah itu tempat seharusnya produksi dalam negeri itu bisa dipasarkan di sana gitu Dan itu yang dilakukan gitu dengan sadar gitu Bahwa patung itu sangat penting juga bagi Bung Karno gitu untuk menyampaikan pesan Bung Karno juga meminta kepada Edi Sunarso itu membuat patung pembebasan Irian Barat Dan kita lihat sendiri patungnya itu menggambarkan betul ya kita rantai itu dipatahkan gitu Bahwa kita harus membebaskan Irian Barat Dan kemudian yang ketiga ada patung juga yang dibuat oleh Edi Sunarso yang menarik Ini adalah patung Dirgantara di Pancoran Patung yang menggambarkan sebetulnya Gatot Gajah yang akan terbang ke angkasa gitu Unik karena patung itu sebetulnya idenya dari Bung Karno itu Setelah bertemu dengan Yuri Gagarin Bung Karno sangat mengagumi ada orang dari Uni Soviet yang mampu keluar angkasa ketika itu Dan Bung Karno ingin juga supaya pemuda-pemuda Indonesia itu seperti Yuri Gagarin itu Bisa tembus ke angkasa Dengan kata lain Bung Karno itu ingin menyampaikan kepada para pemuda itu Gantungkan cita-citamu itu setinggi langit gitu Nah itu yang pesan yang ingin disampaikan Bung Karno di dalam membuat patung Dirgantara itu Nah patung Dirgantara itu adalah patung yang pembuatannya itu tidak dirismikan oleh siapa-siapa gitu Karena terjadi dalam masa peralihan tahun 65 Terjadi peralihan kekuasaan Dan patung itu sudah dikerjakan oleh Edi Sunarso Kemudian patung itu belum selesai Dan Edi Sunarso menemui Bung Karno Dan Bung Karno mengatakan selesaikan patung ini Akhirnya menjual mobil Bung Karno yang laku ketika itu Rp1.750 Dan itu digunakan untuk melanjutkan pembuatan patung Jadi dengan uang pribadi gitu Patung itu dibuat gitu Patung Dirgantara itu Soal Pak maaf Kalau soal-soal karya seninya Bung Karno lebih sangkadi Itu sebenarnya yang dimiliki sekarang siapa Pak? Itu dihibahkan atau dulu cepat dijual dia laku? Oh enggak Oh enggak Jadi itu milik negara Jadi yang ada di milik negara Karena itu kan ada di istana Disimpan di beberapa istana Indonesia gitu Jadi itu yang tidak dijual juga gitu Kalau misalnya dijual nilainya sangat besar ya Pak Sebenarnya Bung Karno gitu Iya betul Tapi itu dianggap ya ketayaan Indonesia gitu Terima kasih